Ketika membahas Israel, sebagian orang mungkin akan langsung teringat konflik berkepanjangan antara negara tersebut dengan tetangganya Palestina. Tak cuma dengan Palestina, hubungan Israel dengan sejumlah negara di kawasan timur tengah juga tidak harmonis. Meski berkonflik dengan banyak negara, Israel nyatanya adalah negara maju. Negara Yahudi tersebut terkenal dengan industri manufaktur yang relatif paling maju sejak tahun 1970-an. Israel tidak mengandalkan sumber uang dari minyak seperti negara Arab lain. Israel bisa dibilang sebagai negara yang paling sering dilenda perang. Selain berkonflik dengan Palestina, Israel juga memiliki riwayat permusuhan dengan negara-negara tetangganya di kawasan timur tengah. Agar konflik di kawasan itu memiliki sejarah panjang, Israel didirikan di tahun 1948 pada tanggal 14 Mei di atas wilayah yang saat itu disebut Palestina setelah Inggris hengkang dari wilayah tersebut. Sebagai mana negara yang selalu rentan dengan konflik? Bagaimana dengan kondisi ekonomi Israel? Israel merupakan negara di kawasan timur tengah yang industrinya, terutama industri manufaktur relatif maju sejak tahun 1970-an, saat negara-negara Arab masih mengandalkan sumber uang dari minyak. Kemajuan industri di negara itu tidak lepas dari banyaknya tenaga ahli yang melakukan eksodus dari negara-negara Eropa selama pecah Perang Dunia Kedua untuk menghindari persekusi. Hingga tahun 1970-an, industri-industri yang sudah berkembang pesat di Israel antara lain pupuk, pesticida, farmasi, bahan kimia, plastik, dan logam berat. Pada tahun 2008, negara itu sudah memiliki industri manufaktur dengan jumlah pekerja mencapai 384.000 orang, yang sebagian besar merupakan pekerja terampil. Dengan keterbatasan wilayah di tahun 2008, Israel sudah memiliki 11.000 pabrik yang menghasilkan 58 miliar dolar AS dan separuhnya diekspor ke seluruh dunia. Selain industri manufaktur, sektor pertanian di Israel adalah termasuk yang paling maju di dunia, dengan produktivitas lahan yang sangat tinggi karena memanfaatkan teknologi tinggi. Israel adalah salah satu negara pengekspor alat-alat pertanian dan peternakan canggih terbesar sejalan global. Negara di mana perusahaan-perusahaan teknologi tumbuh sangat subur. Pada tahun 1980-an, banyak orang yang bekerja di Silicon Valley, Amerika Serikat, berimigrasi ke Israel. Meski telah tinggal di Israel, para warga Yahudi itu akhirnya mendirikan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk perusahaan-perusahaan teknologi AS seperti Microsoft, IBM, dan Intel. Kemudian di tahun 1990-an, para insinyur terampil juga berdatangan dari negara-negara bekas Uni Soviet untuk bermigrasi ke Israel, membuat negara itu semakin diberkati dengan kelimpahan sumber daya manusia terampil. Tak heran, perusahaan-perusahaan baru di sektor teknologi terus bermunculan bak jamur di musim hujan. Sektor teknologi yang sebelumnya hanya menyumbang sebesar 37% dari produksi industri, meningkat menjadi 58% di tahun 1985, dan kembali meningkat 70% pada tahun 2006. Banyaknya perusahaan besar di bidang teknologi tentu menyumbang pemasukan besar untuk pemerintah Israel dari sisi pajak, sumber devisa, ataupun penyerapan jumlah tenaga kerja. Ini belum termasuk royalti dari paten-paten yang dibuat perusahaan Israel. Negara itu juga menerima banyak pendanaan untuk pengembangan riset dan teknologi dari negara lain seperti AS, Kanada, Italia, Australia, Perancis, Irlandia, Belanda, Spanyol, China, Turki, India, dan Jerman. Israel bisa berdiri dan bertahan hingga kini karena bertumpu pada kecakapan dan kecanggihan sains dan teknologi. Mereka sadar, untuk keluar dari penindasan dan ancaman yang dialami bangsa Israel di dunia, mereka harus menguasai sains dan teknologi. Jadi mereka mempersiapkan warganya untuk menguasai teknologi dan siap bertempur kapanpun, seperti mewajibkan wajib militer bagi seluruh warganya. Ibu hamil wajib mengkonsumsi ikan, kacang-kacangan, dan mendengarkan musik klasik pada jabang bayinya agar jadi manusia yang unggul. Di universitas-universitas, Israel seperti Ben Gurion, mahasiswanya diwajibkan untuk berhasil menciptakan sesuatu dulu untuk bisa lulus dari kampus. Industri teknologi dan senjata militer dikembangkan dengan sangat maju dengan bantuan ahli dan dana pengembangan dari para Yahudi di seluruh dunia, terutama Yahudi AS. Aliansi dengan AS yang menjadi pasar bagi industri teknologi dan persenjataan Israel, sehingga maju pesat dan dikenal dunia. Hampir tidak ada syarat apapun bagi Israel untuk mengembangkan teknologinya dan bekerjasama dengan AS. Hal itulah yang tidak dilakukan negara-negara timur tengah lain, sehingga membuat teknologi Israel lebih maju. Negara-negara timur tengah lebih banyak menggunakan uang untuk membeli teknologi barat dan minim pengembangan teknologi sendiri. Sementara Israel sedikit mengeluarkan uang dan banyak pengembangan sains dan teknologi dunia barat untuk kepentingan sendiri melalui tangan negara lain seperti AS. Jika dibandingkan dengan negara-negara Arab yang kaya dengan minyaknya, orang Arab agak malas berinovasi dalam teknologi, karena semua kebutuhan bisa langsung dibayar dengan kekayaan mereka dari minyak. Akhirnya, bangsa Arab tertinggal jauh dari orang Israel. Israel juga memiliki ekonomi yang maju berkat penjualan berlian, peralatan teknologi yang tinggi, serta obat-obatan menjadi komoditas ekspor utama dari Israel. Israel menjadi pusat perdagangan berlian dunia yang pasar ekspornya bisa menjangkau negara-negara Eropa seperti Swiss, Belanda, AS, dan Belgia. Tak hanya itu, pembuktian jika Israel menjadi negara maju adalah angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan per kapita, dan indikator indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi. PDB per kapita Israel dilaporkan sebesar 54,847.277 USD di tahun 2022. Israel mencatatkan pertumbuhan industri teknologi sebesar 8% per tahun. Perusahaan-perusahaan baru di sektor teknologi terus bermunculan. Kondisi ini membuat ranking riset dan pengembangan atau R&D Israel selalu menempati peringkat 10 besar dunia. Sektor teknologi yang sebelumnya hanya menyumbang sebesar 37% dari produk industri meningkat menjadi 58% di tahun 1985 dan kembali meningkat jadi 70% di tahun 2006. Hampir 80% produk berteknologi di ekspor ke luar negeri. Ekspor produk teknologi asal Israel meningkat 4 kali lipat dari 3 miliar dolar AS di tahun 1991, menjadi 12,3 miliar dolar AS di tahun 2000, kemudian menjadi 29 miliar dolar AS di tahun 2006. Alasan terbesar kenapa Israel jadi negara kaya raya Karena kebijakan ekonomi Israel bukanlah ekonomi kapitalis murni, tetapi juga bukan ekonomi sosialis yang menyesalkan. Pemerintah mempertahankan beberapa kontrol regulasi atas bidang-bidang tertentu. Pendidikan dan perawatan kesehatan negara di Israel juga disubsidi besar-besaran. Terima kasih telah menonton!